Belasan tahun, puluhan tahun, berapa kali anda khatam Quran? Silahkan cek dari bacaan Al-Fatihah tiap hari 17 kali, berapa yang dipahami? Ada yang disebut dengan tilawah namanya, tilawah. Ya, apa itu tilawah? Tilawah itu baca, paham apa yang dibaca, memahami, mengkajinya. Lu berusaha mengamalkan apa yang dipahami itu. Ya. Jadi kalau orang begini, dijamin oleh Nabi, di hadis muslim. Kata Nabi, orang tilawah itu minimal akan dapat empat tambahan. Dari yang pertama tadi. Yang pertama, nazalat alaihim us-sakina, hatinya lebih tenang. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran dengan memahami terjemahan dan maknanya, itu lebih meresap kejiwanya dibandingkan cuma baca, tapi gak paham isi. Coba antum baca misalnya, yang pendek-pendek dulu. Al-Dhuha misalnya. Al-Dhuha, waddaili iza saja. Anda pertama baca saja tanpa terjemah, tanpa tafsir. Yang kedua, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Maka sentuhan ke hatinya akan lain. Yang kedua itu akan dahsyat. Saya ulangi ya. Jika Anda memahami sampai ke artinya, sampai ke maknanya, maka sentuhan kejiwanya akan lain. Lebih dahsyat. Ini poinnya. Dan yang paling menarik itu, mohon maaf ya. Anda sudah hidup berapa tahun sih? Belasan tahun, puluhan tahun. Berapa kali Anda khatam Quran? Dari sekian yang khatam itu, berapa persen yang Anda pahami? Ini persoalan serius. Kan itu kita bawa dalam sholat. Makanya banyak orang sholat sekarang. Di zaman sekarang, orang sholat tapi tidak mengerti bacaan yang dibaca dalam sholat. Celakanya Al-Quran yang dibaca pun tidak dipahami. Silahkan cek dari bacaan Al-Fatihah tiap hari 17 kali. Berapa yang dipahami? Lain. Di satu ada ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah. Ghasyatum rahmah. Yang ketiga, hafadhumul malaikat. Dinawingi malaikat. Jadi malaikat itu kumpul. Saya itu, Masya Allah ya. Kalau Anda punya nanti rencana, dan saya sarankan, rencanakan ini. Coba ambil setiap waktu, misal, ya, menjelang maghrib, menjelang buka, kumpul dulu semua. Anda bahas dulu lah. Sepuluh hari setelah saya 30 juz, nah nanti sepuluh hari lagi buat tilawah. Misal, saya mau tilawah juz 30. Jangan banyak-banyak dulu. Atau nggak usah banyak-banyak. Dari Ad-Doha sampai ke Anas. Baca. Lihat tafsirnya. Tafsir ini bagaimana? Ibn Kathir bagaimana? Ya, Al-Maraghi bagaimana? Ya, Al-Baghawi seperti apa? Al-Bayudawi bagaimana? Baca satu-satu maknanya apa? Fahami. Itu akan lain suasananya. Tadabur. Baca itu. Maka ketika anda baca ini, kata Nabi, haffat humul malaika. Itu akan dikelingi oleh malaikat. Terima kasih telah menonton!